Puncak karir sebagai seorang polisi adalah menjadi perwira tinggi atau pati dengan pangkat jenderal. Mereka yang menyandang bintang di pundaknya, akan menjabat posisi-posisi paling strategis di korps Bayangkara tersebut. Dalam lingkup polri, ada empat tingkatan jenderal polisi yang terdiri dari jenderal polisi, komisaris jenderal komjen, inspektur jenderal irjen, dan brigadir jenderal polisi, Brigjenpol. Jenjang kepangkatan tersebut juga akan memengaruhi besaran gaji yang diterima. Gaji polisi, di luar tunjangan, secara umum tak jauh berbeda dari profesi TNI maupun pegawai negeri sipil, PNS, yang terbagi menjadi empat golongan. Untuk gaji jenderal polisi dengan bintang 1 sampai bintang 4 ditetapkan paling kecil Rp3.290.000 per bulan dan paling tinggi Rp5.930.800 per bulan. Besaran gaji jenderal polisi tersebut disesuaikan dengan jumlah bintang dan masa kerjanya. Di luar gaji pokok, anggota polri ini menerima berbagai macam tunjangan yang besarnya bervariasi tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan, tunjangan polisi. Beberapa tunjangan yang melekat pada anggota polri antara lain tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, tunjangan lauk pauk, tunjangan jabatan, tunjangan khusus daerah Papua, dan tunjangan daerah perbatasan. Dari sejumlah tunjangan tersebut, tunjangan paling besar berupa tunjangan kinerja atau tukin polisi, besarannya disesuaikan dengan pangkat sesuai kelas jabatan. Ambil contoh untuk posisi wakapolri dengan pangkat komjen, besaran tukin yang diterima setiap bulannya sesuai dengan perpes terbaru yakni sebesar Rp34.902.000. Lalu pejabat polisi dengan kelas jabatan 17 dengan pangkat irjen antara lain irwasumpolri, kabar eskrim, kabar harkam, kalemdikpol, asopskapolri, asrenakapolri, assdmkapolri, dan asarpraskapolri. Tunjangan kinerja untuk kelas jabatan 17 ditetapkan sebesar Rp29.085.000 per bulannya. Sementara untuk level kelas jabatan 16 ditetapkan menerima tukin bulanan sebesar Rp20.695.000. Kapolri yang saat ini di Jabat Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 150% dari Rp29.085.000, yaitu Rp43.627.500 atau Rp43.6 juta per bulan.